Makan tabungan itu sudah disiapkan Allah untuk situasi sekarang Tapi tabungan saya habis Jadi gimana? Jual, namanya manset, makan aset, nikmati Jangan berat Dan itu juga rejeki dari Allah Ringan weh hidup, atau berat Beratnya tetap harus dijual Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Kerana hikmata kaya Allah Ingat rejeki ini musim covid begini turun Allah Ingat rejeki, ingat Allah Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan Bernyawa kecuali pasti ada rejekinya Pasti ya Tate Tidak mungkin tidak ada Aduh abdi mamani susah Susah-susah kaya hirup Betul? Saya kan sering banyak yang mengeluh Abdi mamani hese mam tek Badannya gede, berarti mam wae Ada bapak-bapak nih Ah doakan saya Kenapakah beliau supir Saya sudah 8 tahun ah honorer Bayangin ah gaji 500 ribu Cukup buat apa? Saya temani hese hirup tek Saya lihat dari belakang pak Badannya tek gede 500 ribu segede ini pak Saya nanya Udah rumah tangga Udah ah Ripuh T.A. Mereka gimana ada rejekinya Ada ah si Tapi-tapi ya sedikit lah Tapi masih makan Makan Tinggalnya dimana Ada kontrakan Tau gak Kontrakannya mau naik Jadi sekarang tinggal dimana Di kontrakan Ya masih 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 Anak-anak sekolah gak Biaya Ongkosnya susah Jadi dimana anak-anak Masih sekolah Masih Masih Semuanya Dia menghitung 500 honorer Padahal tiap disuruh Ada yang ngasih 100 Ngasih 5.050 Itu gak Dia hitung Padahal tiap dirinya Dan anaknya Semuanya ada rejekinya Ingat Rezki Ingat Allah Di Darut Wahid Ada kuda Bapak Bupati 31 Kalau motor Mah ya Gak dipakai Mah Di garasi Kuda Makan Sekarang Itu ayah Nolatihan Kuda Tiap hari Harus makan Harus Olahraga Masya Allah Tetap Ada rejekinya Cengar-cengir Kuda Jadi pulang Naik Mobil Velfire Tapi di belakangnya Karum Rumput Eta Juragan Kuda Hadirin Begitulah Allah Ngasih rejeki Ke kuda Yang tidak bisa Kemana-mana Di sekelilingnya Tidak ada rumput Didatangkan Allah Menjamin Ingat Rezki Ingat Allah Stres itu Pasti gak ingat Ke Allah Sekarang Saya penghasilan Tinggal setengahnya Jadi dari mana Kepaksa Saya makan Tabungan Mantap Namanya Etat Rezeki kita Makan Tabungan Sudah disiapkan Allah Untuk situasi Sekarang Tapi tabungan Saya habis Jadi gimana Jual Namanya Manset Makan aset Nikmati Jangan berat Dan itu juga Rezeki dari Allah Ringan Wai hidup Tung berat Ya Berat Kita tetap harus Dijual Ya Hadirin Bapak Ibu Stres Karena Tidak Dikaitkan Ke Allah Subhanahu wa ta'ala Orang Yang jarang Ingat Allah Tidak Bisa tenang Makanya Apapun Kaitkan Ke Allah Ada apa-apa Tahan diri Ambil wudhu Sujud Sholah Dijamin Tuh hadirin Udahlah Ini cerita Rezeki dikit ya Tolong jawab Waktu di perut Ibu Kita janin Ada rezekinya Tidak Tolong Dijawab Hadirin Ada Cukup Tidak Kita doa Enggak Tentang rezeki Boro-boro Doa Otaknya juga Belum jadi Kita Ihtiar Tidak Nyari rezeki Waktu janin Di perut Ibu Tapi Rezekinya Ada Mana yang Hebat Janin Nyari rezeki Rezeki Ngedeketin Janin Jawab Tuh Cukup Beres Pak Sempurna Tanpa doa Berarti Sebelum kita Bisa mikir Sebelum kita Bisa doa Rezeki Udah ada Betul Lahir ke dunia Jadi bayi Rezeki Ada tidak Cukup Tidak Mana yang Hebat Bayi Nyari rezeki Rezeki Ngedeketin Bayi Langsung Ibu Punya Air Susu Betul Notara Ayah Ujuk Ujuk Ayah Tapi Ada loh Ibu Ibu Yang Melahirkan Tidak Punya Air Susu Ada Di Kuningan Lalu Bagaimana Bayinya Sapi Ya Mengeluarkan Jadi Mana yang Ngedeketin Coba Pak Bupati Bayi Ngedeketin Sapi Atau Sapi Ngedeketin Bayi Ini Tes Tes Terhadap Bupati Malah Yang Berani Nanya Mana Yang Ngedeketin Sapi Ngedeketin Bayi Atau Bayi Ngedeketin Sapi Kenapa Nggak ada yang Bisa Jawab Ini Bayi Itu Tidak Perlu Sapinya Tapi Perlu Bukan Susunya Air Susunya Raden Tetap Nah Itulah Makanya Kalau Ingin Jadi Orang Yang Tenang Jangan Putus Bersikir Kepada Allah Maka Zikirlah Kepada Allah Ingatlah Padaku Menurut Allah Aku Ingat Padamu Artinya Kalau Allah Ingat Kepada Kita Spesial Hati Jadi Tenang Pikiran Jadi Cernih Tutur Kata Tertuntun Keputusan Akan Dibimbing Mantap Hidupnya Hayinin Buah Dari Orang Yang Rapat Hatinya Zikirlah Kepada Allah Nah Manggawe Sekarang Dipikir Kalau Zikir Itu Lampu Nyala Kalau Tidak Zikir Itu Lampu Padam Kira-kira Banyak Nyalahnya Banyak Padam Dalam Hidup Nah Makanya Banyak Padam Itu Itu Yang Bikin Tidak Tenang Dalam Hidup